Halo, jumpa lagi dengan Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Longman tentang tes tuvel dari Longman, terbitan tahun 2001. Perkenalan tentang buku ini. Tujuan dibuatnya buku. Buku ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa, siswa tuvel. Tuvel itu kepanjangan dari ini, yaitu artinya tes bahasa Inggris untuk orang-orang yang tidak berbahasa Inggris dalam bentuk format paper dan komputer. Format paper itu pertama kali diperkenalkan di tahun 1995 di bulan Juli. Dan format komputer pertama kali diperkenalkan pada bulan Juli tahun 1998. Buku ini bisa digunakan dalam berbagai cara, tergantung kebutuhan dari pembaca. Buku ini bisa digunakan sebagai teks utama di dalam kelas, yang utamanya bagi orang-orang yang kursus tuvel. Bisa juga digunakan sebagai teks utama dalam banyak kursus-kursus bahasa Inggris yang tidak mengkursuskan diri untuk tes tuvel. Buku ini bisa juga sebagai alat bagi Anda yang belajar sendiri untuk mempersiapkan tes tuvel di luar kelas. Jadi tidak masuk kelas, tidak ada kursus, bisa juga digunakan ini. Buku ini berisikan berbagai materi yang secara bersamaan menyediakan program persiapan yang komprehensif. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe dulu dan like videonya ya. Diagnotis prites untuk masing-masing bagian dalam bentuk paper, kertas, dan dalam bentuk format komputer dan paper. gunanya untuk mengukur mengukur performa murid tingkat performa murid dalam masing-masing bagian dalam tes tuvel dan juga siswa menentukan area-area mana yang lemah sehingga dengan tes tuvel ini bisa siswa itu bisa menentukan atau belajar lebih keras pada area-area yang lemah setelah lakukan simulasi tes tuvel ini keahlian dan strategi untuk masing-masing bagian di tes tuvel bergunanya agar siswa secara jelas menentukan langkah-langkah menentukan langkah-langkah apa saja untuk meningkatkan nilainya pada tes latihan adalah sebagai praktek untuk satu atau beberapa keahlian dalam format non-tuvel tuvel exercise latihan tuvel adalah praktek atau latihan untuk satu atau beberapa keahlian dalam format tuvel latihan review untuk tuvel adalah praktek atau latihan untuk seluruh keahlian yang dibutuhkan dalam format tuvel tuvel post-test untuk masing-masing bagian baik dalam format kertas maupun komputer mengukur kemajuan yang telah dibuat oleh siswa setelah mengerjakan beberapa keahlian dan strategi di dalam teks tes lengkap tes format paper dan komputer gunanya untuk simulasi pengalaman siswa dalam tes tuvel yang sebenarnya dengan seluruh bagian lengkap dalam satu tes jadi ada satu tes bagaimana tesnya itu terdiri dari apa yang dibutuhkan untuk tes tuvel yang sebenarnya informasi penilaian atau skor gunanya siswa bisa menentukan nilai tuvel perkiraan perkiraan nilai tuvel dalam versi kertas dalam pretest posttest dan tes lengkap diagram diagram ini untuk mencatat kemajuan yang telah digeraih oleh siswa baik dalam pretest posttest dan tes lengkap script ya script record jadi buku ini juga disertai dengan audio kaset atau CD jadi direkam nah buku ini menyediakan scriptnya jadi siswa bisa melihat atau membaca teks yang ada dalam yang disebutkan atau diucapkan di dalam kaset tersebut atau CD apa yang ada di dalam CD room di dalam CD room terdapat 1475 buah pertanyaan pertanyaan tersebut formatnya adalah format tuval dan 200 tambahan pertanyaan praktek yang tertulis yang pertanyaan menulis termasuk beberapa materi yang dimasukkan dimasukkan mempersiapkan dalam bentuk program persiapan yang efektif untuk tes tuval dalam format komputer tutorial mendemonstrasikan bagaimana menjawab masing-masing bentuk pertanyaan yang ditemukan pada tes komputer tes tuval komputer pertanyaan praktek untuk masing-masing bagian dari tes tuval komputer gunanya agar siswa dapat menguasai masing-masing keahlian bahasa dan tipe-tipe pertanyaan dalam tes sesi tes untuk masing-masing sesi dari tes tuval komputer gunanya agar siswa dapat bersimulasi bagaimana kondisi tes yang sebenarnya dalam tes tuval komputer dan mengukur kemajuan yang telah mereka peroleh tes tertulis bisa di print untuk feedback dan mereview eksplanasi untuk seluruh item tes sehingga siswa bisa mengerti kesalahan-kesalahan mereka dan belajar dari kesalahan tersebut informasi diagnostik berhubungan dengan item-item tes di dalam CD room untuk dalam keahlian bahasa disediakan dalam teks ini penilaian dan pencatatan menjaga catatan dengan sistem ini siswa bisa mencatat dan mencetak diagram yang memonitor kemajuan yang mencatat kemajuan mereka untuk seluruh tes dan latihan-latihan yang telah mereka kerjakan screen button dan clicking sequence sama juga dengan seluruh tes komputer tes tufel komputer gunanya untuk mempraktekan mensimulasikan bagaimana tes komputer tufel itu yang sebenarnya nah baik sampai sini dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video terjemahan tes tufel ini di kemudian hari sampai jumpa kemudian